Penyidik dari Kejaksaan Negeri melakukan penggeledahan di kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara terkait dugaan korupsi dana kegiatan jasa konsultasi konstruksi senilai 1,2 miliar tahun anggaran 2021 hingga 2022. Diketahui penggeledahan merupakan hasil pengembangan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas audit pengadaan jasa konsultasi konstruksi tahun 2021 hingga 2022 dengan melibatkan pihak ketiga. Dari penggeledahan yang dilakukan sekitar 5 jam, Kejari Lampung membawa kotak yang berisikan dokumen serta alat komputer dari dalam ruang inspektur dan sekretariat Inspektorat Lampung Utara. Hari ini penggeledahan itu tentunya terkait dengan dugaan pidana korupsi, jasa konsultasi konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Adapun kegiatan tersebut bersumber, anggarannya bersumber dari APBD. APBD tahun 2021 dan 2022. Sementara Sekretaris Inspektorat Lampung Utara yang menyaksikan proses penggeledahan enggan dan belum bisa berkomentar banyak terkait apa saja dokumen yang disita tim penyidik Kejari. Sementara Sekretaris, tadi Kejari kesini ngapain Pak? Masa metan penggeledahan terkait dugaan pidana korupsi ini. Pengadulannya akan pembahasasi konsultasi. Tahun kapan? Tahun berapa? Tahun berapa? 2021-2022. Ada perkesan yang dibawa? Ada. Perkes apa? Nanti untuk keterangan saya belum bisa kasih ketinggiasan, belum bisa kasih keterangan secara lebih lanjut. Kita serapkan pada proses yang berleman. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.